Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Dendam Permainan Psikopat Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sherlyn Audrey Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Bravo Jack, Bravo Miligan Berkat kalian, aku telah berhasil menyekap dua orang kejam Yang telah bersikap tidak berbelas kasih pada temannya sendiri tiga tahun yang lalu Ucap wanita misterius itu Raifan Sebut Ben dalam hati Wanita misterius yang telah menutup seluruh wajahnya dengan topeng Pun menyentuh dagu Ben Apakah kau ingat Apa yang telah kau lakukan dulu Benjamin? Tanya wanita misterius itu Sambil menurunkan tangannya dari dagu Ben Menuju kancing ke meja yang dikenakan oleh Ben dan mulai membukanya Teriak Ben yang terbekap oleh lagban yang menutupi mulutnya Setelah seluruh kancingnya terbuka dari atas sampai ke bawah Wanita itu pun menyebabkan kemejanya itu Sehingga tubuh sispek Ben pun mulai terekspos secara nyata Peristiwa itu mengingatkan pada perbuatan mereka kepada Raifan kala itu Badan sispek kok ditutup-tutupi sih Van? Tanya Winona Membantu Ben melepas kaos dalam milik Raifan Eh jangan 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 lepas kaosku Tolong jangan Teriak Raifan Menangis Ben pun melemparkan kaos dalam Raifan ke arah yang saat jauh Lalu ikut bergabung kembali bersama teman-temannya Untuk menjelajahi anggota tubuh rawan geli milik rekannya itu Dengan jari jemari mereka Air mata penyesalan Ben mulai mengalir saat mengingat peristiwa itu Wanita itu memberikan setuan lembut Namun menggelikan pada bagian tengah pada perut sispek Ben Dan menuju ke arah pusarnya Ben pun mulai bisa merasakan sensasi yang sama sekali tidak dia sukai saat itu Lalu wanita itu mengarahkan gerakan jarinya menuju ke arah rusuk Ben Dan ia pun memainkan jarinya secara perlahan Dan sangat halus pada bagian itu Ben pun mulai menggeliat merasa tidak nyaman Ini masih belum apa-apa loh Dibandingkan dengan apa yang sudah kalian berdua lakuin Ben ke teman kalian dulu Kenapa wajahmu udah menunjukkan ekspresi yang pulcat kayak gitu Ben Tanya wanita itu Menyentuh pipi dan dagu Ben Jack Lo cuti atasannya dikenakan kekasih pria ini Ucap wanita misterius itu Mata Ben pun membelahlah Saat dua orang pria menarik paksa blus yang dikenakan oleh Winona Sehingga blus itu robek Memperlihatkan kaos tank top kedalaman yang dikenakan Winona Winona berteriak Tapi terbekap oleh lakbat Lidiki dia Perintah wanita itu Kedua pria itu segera mendekati tubuh Winona Winona pun segera menggeleng perlahan Teriak Winona tertutup lakbat Saat kedua pria itu mulai memainkan jadi jemari mereka Di area ketiak dan juga pinggang Winona Bahkan mereka pun mengangkat sedikit bagian tank top yang dikenakan Winona Untuk menggelik-tiki perutnya Ben pun juga berteriak Tapi masih tetap tertutup oleh lakbat Ups Kamu tenang saja Ben Karena kamu juga akan segera mendapatkan hal yang sama Dengan yang didapatkan kekasih tercintamu itu Seketika Winona pun menggelincang meliuk-liukkan tubuhnya Untuk berusaha menghindari sentuhan tangan-tangan yang menggelitiki tubuhnya Ben pun memejamkan matanya saat pria-pria itu tidak mempertulikan teriakan Winona Dan terus-menerus menggelitiki tubuh bagian atas kekasihnya Seperti ketiak Rusuk Perut Leher dan juga punggungnya Winona pun mulai menggelitiki tubuh bagian atas kekasihnya Melihat kegelian Namun tak berdaya karena kaki dan tangannya yang diikat Dan aku juga gak akan sendiri dalam melakukannya untukmu Zia Panggil wanita itu Seorang wanita yang saat itu mengenakan topeng yang menutupi bagian matanya pun Mengampiri wanita itu Wanita itu pun tersenyum menatap karena Zia Apakah kau sudah siap mengeksekusinya Zia mengangguk perlahan Sambil menatap ke arah wajah Ben Pandangan wanita misterius itu pun mengarah pada sepatu yang dikenakan Ben Lepas alas kakinya Perintah wanita misterius itu Zia pun segera mengikat kaki Ben Lalu membuka ikatan tali pada sepasang sepatu yang dikenakan oleh Ben Dan melemparnya ke tempat yang jauh Setelah itu secara perlahan Zia juga melucuti kaos kaki yang dikenakan oleh Ben kala itu Kelitikilah telapak kakinya Ucap wanita itu Ben menggeleng perlahan Sambil menatap ke arah Zia Zia mulai menggenggam telapak kaki Ben Lalu menggerak-gerakan jarinya di hadapan mata Ben terlebih dahulu Sebelum akhirnya gerakan-gerakan jarinya itu benar-benar ia tempelkan Pada kulit sensitif bagian telapak kaki Ben Ben berteriak Menggelinjang kegelian Air mata Ben mengalir sambil mengingat penderitaan yang telah ia torekan kepada teman Yang selama ini sudah menjadi sahabatnya sejak kecil Reifat Wanita itu pun mulai memberikan sentuhan sensasional kembali pada ketiak Ben Teriak Ben masih tertutup oleh lagban Mencoba merontak Cukup bagian telapak kakinya Ucap wanita itu Zia pun akhirnya menghentikan gerakannya lalu beranjak berdiri Sekarang ayo kita benar-benar memulai permainannya Kau mau bagiannya mana dulu sebagai permulanya Tanya wanita itu Zia mendekati kara Ben lalu memainkan jarinya pada perut Ben Wanita itu pun tersenyum Ia pun teringat akan video pengelitikan Reifat Saat Ben mengelusupkan tangannya ke dalam kaos Reifat yang telah tidak berdaya Kalau begitu mulailah Buat dia kehabisan energi Sampai tidak bisa tertawa terbang lagi Ucap wanita itu Ben terus berteriak Saat Zia sedang sibuk menggelitiki seluruh area kekuasaannya pada tubuh itu Yani ketiak Rusuk Perut Pinggang dan pahanya Ia juga sebenarnya adalah seseorang yang tidak tahan geli juga Sama seperti Rehan Wanita itu pun merekam dan juga mengambil foto yang mengabadikan penderitaan Yang sama telah dialami Reifat Yang mengakibatkan Reifat sampai harus mengalami hepobebia Wanita itu pun mengirim foto dan video itu pada Reifat Reifat pun tersenyum melihat foto dan video itu Ben dan Winona pun berteriak bersama Saat para eksekutor sedang asyik bergerilia menggelitiki tubuh mereka berdua Sedangkan saat itu Reifat sedang berada di sebuah rumah sakit Yang cukup besar dan mewah dan ia pun masuk di sebuah kamar rawat Dimana di dalamnya ada Clarissa Yang terbaring koma di sebuah tempat tidur rumah sakit Dengan berbagai selang juga menempel pada tubuhnya Air mata Reifat pun mengalir Saat mengingat peristiwa 3 tahun yang lalu Saat Clarissa akan berbalik arah setelah gagal mengejar mobil keluarga Reifat Clarissa tertabrak mobil yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi Hingga terlempar jauh berapa meter dari tempat kejadian Saat tubuhnya terempas ke tanah setelah tertabrak mobil dengan kencang Tiba-tiba jam tangan milik Reifat terlepas dan terjatuh ke lantai mobil Bah Kenapa firasatku tiba-tiba buruk ya Tanya Reifat Tanya Reifat Saat warga berkerumun mendekati tubuh Clarissa Benarnya Clarissa masih dalam keadaan sadarkan diri Namun sudah dalam keadaan sekarang Dan kepalanya terluka dengan cukup parah Reifat Reifat Panggil Clarissa Dengan suara yang terbata-bata Oh ini kan pacarnya Reifat Tetanggaku Akan kubungi Reifat Untuk memberitahunya tentang apa yang baru saja terjadi sama pacarnya Ucap Dewi Tetangga keluarga Reifat Tiba-tiba Reifat kaget saat menerima telepon dari Dewi Dan ia pun mengangkatnya Iya Halo Tante Ucap Reifat Reifat pun terkejut saat menerima telepon itu Dan air matanya mengalir deras Ada apa nak? Tante Dewi kenapa nak? Reifat Jawab mama Tanya Reifat Sejak saat itu Aku memutuskan untuk memutar mobilku Aku sendiri tidak jadi berangkat ke Singapura Bersama dengan keluarga aku Ucap Reifat dalam hati Saat itu Reifat sendiri memutuskan untuk kembali ke area rumahnya Lalu ia pun keluar dari mobil itu Dan berlari menuju kerumunan Reifat Ivanka Fernando dan Astrid Sangat terkejut melihat pemandangan hari itu Saat itu dia melihat tubuh Clarissa sedang dibawa ambulan Dia pun segera mengejarnya Dan ikut masuk ke dalam mobil ambulan Reifat duduk di samping ranjang dorong tempat tubuh Clarissa yang terluka parah dibaringkan Saat dia akan menyentuh tangan Clarissa Tiba-tiba serta ingatan tentang insiden yang menimpanya Beserta teriakan istrisnya tiba-tiba kembali menyerangnya Rasa gegelian yang para persis seperti yang dia rasakan dulu Seperti berusaha terjadi Dia pun membatalkan niatnya untuk menyentuh tangan Clarissa Karena trauma berat yang selama ini dia alami Air matanya mengalir Dengan begitu deras Maafin aku Rissa Maafin aku Ucap Reifat Menangis keras Setelah saat itu selama 6 bulan Reifat selalu rutin melakukan pengobatan bersama dokter Yulina Dokter Yulina memberikan berbagai metode pengobatan Seperti hipnoterapi Cobalah kembali untuk mengingat saat-saat bagiamu Saat kamu memeluk Clarissa Saat kamu bergandengan tangan dengannya Saat Clarissa bersandar pada bahumu Ingatlah peristiwa itu semua anak Reifat Ucap dokter Yulina Bahkan untuk mengingat-ingat peristiwa bagiannya bersama dengan Clarissa saja Ia sampai gemetaran dan berkini dengan dingin Bagaimana reaksimu? Perasaan seperti apa yang kamu rasakan sekarang ini, Fan? Tanya dokter Yulina Geli Geli sekali Riak Reifat Menggelinjang kegelian Saat ingatan saat ia digelitiki secara beramai-ramai Kembali muncul Ingatan saat-saat jari para temannya menari-nari di atas pemukaan kulitnya Yang saat itu sedang sangat sensitif Karena baru saja bulu rambutnya dicukur habis oleh Ben Kembali mengantuinya secara singkat Namun cukup menyiksa Dokter Yulina sampai merasa terkejut Melihat reaksi tubuh Reifat yang tak terprediksi Reifat? Nggak Reifat? Oke oke Sekarang bukalah matamu, Reifat Panggil dokter Yulina Saat terapi hipoterapi dinilai kurang berhasil Dokter Yulina melakukan terapi yang tergolong cukup berat Yani saat itu dokter Yulina memaksa untuk menyentuh perlahan bagian-bagian tubuh Reifat Seperti bergelangan tangan, bau, punggung atas, dan tengku Reifat kembali merasakan sensasi seperti kesetru pada sekujur tubuhnya Peristiwa yang dianggap orang lain cukup sepele itu Telah secara sukses menghancurkan rasa kepercayaan diri Dan juga kehidupan bagi seorang Reifat Reifat pun memaksakan diri untuk menerima sentuhan dari dokter Yulina Sambil mengepalkan tangannya erat-erat Menggenggam sapu tangan kain Saat dokter Yulina masih tetap menyentuh bagian-bagian tubuhnya Air mata Reifat pun mengalir dengan deras Meskipun ia tidak sampai menangis dengan keras Sebagai hasilnya Kini setelah tiga tahun berlalu Akhirnya untuk kali pertama Reifat dapat kembali menyentuh telapak tangan Clarissa Meskipun saat itu Clarissa masih dalam keadaan koma Sadarlah Riz Kumohon segera sadarlah Bukankah katamu Apapun yang terjadi kamu tetap ingin bersamaku Ini aku telah berada disini Disisimu Terlebih lagi Saat ini aku telah berhasil menahan traumaku Terhadap sentuhan orang lain Meski itu tak selalu berhasil Ucap Reifat Air matanya mengalir sambil terus menggenggam tangan Clarissa Yang sampai saat ini matanya masih terpejak Setelah kembali sadar Ben dan Winona pun kembali merasakan terkejut Saat melihat bahwa kini kedua tangan mereka tergantung pada sebuah tia Dan kedua kali mereka yang bergelantungan sebagian telah masuk dalam sebuah kotak akwarium Saat itu mereka berdua sedang di sebuah ruangan kosong Teriak Ben dan Winona Masih dalam mulut gelakban Wanita misterius itu pun sambil membawa satu ember penuh air yang di dalamnya juga terdapat ikan-ikan kecil Yang biasa untuk terapi kaki Sudah lama kan kalian berdua tidak terapi kaki Enggap saja ini terapi gratis dariku Yah tidak sepenuhnya gratis Ucap wanita misterius itu Sambil menuang seember penuh ikan itu ke dalam akwarium kota kecil itu Secara otomatis ikan-ikan kecil itu Langsung menyerbu telapak-telapak kaki Ben dan Winona Keluh Ben dan Winona Yang merasa tidak nyaman Wanita misterius itu memutari tubuh menggeliat Winona Membuka lagban di mulut Ben dan Winona secara kasar Ingatkah anda Dengan apa yang dulu anda pernah lakukan pada Revan Bukankah dulu dia juga berteriak minta ampunan pada kalian Mengapa kalian juga dulu tidak membebaskan dia Dan malah semakin bermalukan dia Tanya wanita misterius itu Sebenarnya siapa lo Apa hubungan lo dengan Revan Apa lo kelar Risa Riz Please lepasin gue Gue minta maaf Riz Tanya Ben Clarissa Oh Clarissa Gadis yang telah kalian buat mengalami keselakaan Di saat dia sedang mengejar mobil keluarga Revan Tanya wanita misterius itu Apa? Tanya Ben dan Winona Terkejut Yah Kalian yang telah membuat Revan sampai harus menderita trauma hebat Sampai tidak bisa menerima sentuhan fisik dari siapapun Dan membuat Clarissa dalam keadaan kritis Dan koma karena kecelakaan Saat mengejar mobil kami Yang waktu itu sedang dalam berjalanan menuju ke pendara Teriak wanita misterius itu Ben dan Winona pun semakin merasa terkejut Wanita misterius itu akhirnya membuka topengnya Dan memperlihatkan wajah serinya Kak Astrid Sebut Ben dan Winona Sebut Ben dan Winona Saat itu sebenarnya Astrid yang membayar beberapa preman Baik yang bertugas mengikuti mobil Ben Preman yang menebar paku Yang mengajak bicara Ben Menyekap Ben Sekaligus yang menjemput Winona dengan penyamaran sebagai Ben Zia ternyata adalah adik kandung Clarissa Yang sengaja dilebatkan oleh Astrid Dalam proyek balas dendam yang skenario nya telah dirancang Dan diatur hingga sedemikian rupa oleh Astrid Zia pun muncul dari ruangan lain Dan berdiri di samping Astrid Dan dia adalah Zandra Adik kandung Clarissa Ucap Astrid Kalian yang telah membuat ciciku sengsara Karena terpisah dari cintanya Sehingga dia harus terbaring kritis dan koma Selama tiga tahun Kalian juga harus merasakan akibatnya Teriak Zia Jack, Milegan Panggil Astrid Ya, Nona Ucap Jack dan Milegan Lanjutkan tugas kalian Ucap Astrid Baik, Nona Ucap Jack dan Milegan Enggak, Enggak Kumohon, Jangan Kumohon Ucap Ben Menendang-nedangkan kakinya yang bergelantungan Jangan, Jangan Jangan Teriak Winona Sambil mencoba mengayun-ayunkan tubuhnya Teriak Ben Zia Ini Makanlah Zia Ucap Astrid Mendorong piring kosong Baik, Nona Tanya Ben Bacalah Mental Karena perbuatan tidak bertanggung jawab kami Dan juga pada Clarissa Sekeluarga Pada seluruh akun media sosial kami Jika kamu yang tertanda di bawah ini terbukti Mengingkar Dari perjanjian yang sesuai dari yang tertulis Maka pihak korban akan segera mengusut kasus ke pihak yang berwajib Ucap Ben dan Winona yang membaca surat itu Beb Ini gak mungkin kan Tanya Winona Oh Kalau kalian berdua gak mau tanda tangan juga Gak apa-apa Tapi kalian berdua Udah tau kan seperti apa risikonya Tanya Astrid tersenyum sinis Winona pun menangis sedih Kak Bisakah kami bertemu dengan Revan sebentar Tidak ada disini kan Izinkan kami minta maaf terlebih dahulu padanya Ucap Ben Berlinang air mata Ada pun dia di rumah ini Aku sangat yakin Bahwa dia gak akan pernah sudi ketemu lagi sama kalian Karena kalian tau gak Jadi seperti apa dia semenjak pulang ke rumah di sore hari itu Bentak Astrid Sore itu saat Astrid terkejut saat melihat Ben mengantarkan Revan pulang Dalam keadaan pisang dan juga pucat Ben pun membaringkan tubuh Revan kata sofa Astaga Astaga Revan ada apa ini Ray kenapa Ben Tanya Astrid Kedua orang tua Revan dan Astrid pun keluar dari kamar Dan terkejut saat melihat kondisi Revan Astaga Revan Kenapa nak Tanya Revan Tanya Revan kak Iya Tadi dia sehat-sehat saja Kenapa sekarang bisa sampai pucat dan pingsan seperti ini nak Tanya Fernando Ben pun bertiri gugur Mendengar suara pertanyaan dari keluarga Revan Tiba-tiba Revan mengigau dan berteriak-teriak Tiba-tiba Revan mengigau dan berteriak-teriak Sampai bisa teriak-teriak kegelian begitu Tanya Astrid Di masa kini air mata Ben pun mengalir Karena merasa bersalah Saat itu Setelah dia sadar dan sudah sedikit tenang Ucap Astrid Malam itu di kamar Revan Astrid mencoba menggenggam tangan Revan Tapi langsung ditepis oleh Revan Re Kamu kenapa Tanya Astrid Aku malu banget kak Aku malu banget Sampai rasanya aku gak bisa ketemu orang lagi Jawab Revan Air matanya mengalir Loh Kamu kok malu Re Memangnya kamu kenapa Kok sampai kamu bisa merasa malu Tanya Astrid Mereka Tadi tiba-tiba datang bersamaan Mereka mengingkat tanganku Dan juga menutup mataku Jawab Revan Dengan nada terputus-putus Revan kembali teringat akan peristiwa traumatik yang baru saja ia alami Saat teman-temannya mengiringnya masuk ke dalam rumah milik Ben Saat mereka melepas sandar Kaos dan juga caketnya Lalu menudukannya di atas kursi kayu Saat Ben mulai memangkas semua bulu rambut pada kaki dan juga ketiaknya Lalu ia pun kembali teringat akan setiap jari jemari yang telah merayapi siap jenggal kulit tubuhnya Yang saat itu sedang sangat sensitif Jari jemari nakal yang bahkan dengan tidak segan-segan menelusup kebagian yang sangat sensitif baginya Seperti ketiak Dada Rusuk Perut bawah Dan bahkan sampai karya apa dalamnya bergeril ya Menghasilkan rasa yang dia rasa seumur hidup Tidak akan bisa dia lupakan Hei Reh Kok mereka bisa sampai berbuat sejauh itu? Kok mereka bisa sekap kamu? Dan bahkan sampai menggelitiki tubuh kamu gitu? Tanya Astrid Saat itu Ivanka sengaja berdiri di depan kamar Rehvan Untuk mendengarkan semua pengalaman buruk yang telah dialami oleh putranya Bukan itu saja kak yang mereka lakuin kaku Bukan hal itu yang sungguhnya sangat membahani pikiranku Ucap Rehvan Air matanya mengalir Astrid merasa bingung dan berdasarkan Ia pun mencoba untuk menggenggam tangan Rehvan lagi Dan Rehvan langsung refleks menghindarinya Astaga Reh Ucap Astrid Mereka sampai melepas kaus dalamku Bahkan memfotoku Yang sedang dalam keadaan bertelanjang dadah Fotoku sekarang Ada di ponsel Winona kak Ucap Rehvan Ucap Rehvan Memeluk lututnya rat-rat sambil menahan air matanya Karena rasa malunya yang membara di hatinya Baik Astrid dan Ivanka pun sama-sama kaget mendengar hal itu Di masa kini Astrid pun melempar beberapa lembar foto berisi wajah Rehvan Ia sedang bertelanjang dadah sambil tubuh bagian atasnya Diterus digelitiki oleh kawanan mereka Kewajah Ben dan juga Winona Udah gila ya lo pada Eh Bisa-bisanya lo pada yang ngakunya sahabatnya Rehvan Dari kalan kecil Bisa sampai berbuat brutal kayak gini ke dia Bisa-bisanya Lo pada sampai bikin dia telanjang dadah Sambil terus gelitiki dia Yang bahkan dari wajahnya saja Udah kelihatan banget tersiksanya Temen macam apa lo pada Temen macam apa Salah apa dia Sampai kalian bertindak sampai sejauh ini padanya Teriak Astrid Airi mata Ben dan Winona pun mengalir Malam itu Rehvan akhirnya kembali ke rumah baru milik kakaknya Dan merasa sangat terkejut melihat Ben dan Winona Bersujud di hadapan kakaknya Rehvan Rehvan tolong maafin gue Ucap Ben Memohon pada Rehvan Rehvan dan kakaknya pun saling menatap kaku Satu sama lain Van Gue ngaku salah Van Tolong maafin gue Ucap Winona Airi mata Rehvan pun sempat mengalir saat ia membayangkan masa-masa kebersaan mereka Dari saat mereka masih sangat kecil sampai mereka akhirnya berancak dewasa bersama Namun Rehvan pun segera menggeleng berlahan dan menyeka air matanya Tetap tidak dapat dipungkiri bahwa sampai kini dia masih sangat sakit hati dan juga terluka secara fisik dan mental Akibat permainan menyeramkan yang telah dilakukan oleh teman-temannya terhadapnya Malam itu Rehvan membawa Zia Astrid Ben dan Winona pergi ke kamar perawatan Clarissa Astrid mendorong Ben dan Winona sampai tersungkur di hadapan tempat tidur Tempat Clarissa masih terbaring koma Siang harinya Rehvan duduk di sebelah tempat tidur rawat Clarissa Dan menemani Clarissa yang saat itu sedang tertidur lelah Lalu saat itu ia pun seperti sedang memikirkan sesuatu Sebenarnya siang itu setelah dia mengendong dan membaringkan Clarissa yang sedang tertidur di atas tempat tidurnya Seorang pria muda masuk ke dalam ruang rawat Clarissa Rehvan pun menatap kaku ke arah pria muda tersebut Divo Sapa Rehvan dengan nada kaku Divo menatap sejenak ke arah Clarissa yang sedang tertidur pulas Rehvan merasa tak nyaman dengan tetapan Divo Seperti yang lo lihat sekarang Dia sedang tertidur Kembalilah lain kali Ucap Rehvan dengan nada yang sangat dingin Apa lo yakin lo bisa bagiain Risa dengan keadaan lo yang masih kayak gini? Tanya Divo Keadaan gue yang seperti apa yang lo maksud? Tanya Rehvan dengan nada menahan emosi Please bro Gue kayak gini bukan membuat tekan lo Ataupun masain lo harus pisah sama Risa Tapi disini lo juga harus paham sama kondisi lo sendiri bro Ucap Divo Lo gak ngerti apa-apa tentang kondisi gue Dan lo juga gak ada urusan disini Mending lo pergi Ucap Rehvan Menuju ke arah pindu keluar Untuk menghindari keributan Divo pun menyeret lengan baju Rehvan Dan membawanya keluar dari ruang rawat Larissa Eh Lah apa-apaan sih? Geriak Rehvan Mengibaskan tangan Divo Divo pun kembali memasah menggenggam pergelangan tangan Rehvan Namun dia terkejut Saat melihat ekspresi Rehvan yang saat itu sangat datar Dan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi ketakutan Ataupun ekspresi kegelian sama sekali Sebagai memastikan lagi secara tiba-tiba Ia menyentuh singkat ke arah tubuh Rehvan seperti bau Pinggang Perut Rehvan yang masih tertutup kaus Dan bergelangan tangan Divo Rehvan pun kembali mengibaskan tangan Divo Eh Kalau ada yang ngeliat kelakuan lo Pasti orang akan ngira Kalau lo mau ngelicin gue Ngapain lo pegang-pegang badan gue? Risi tau gue sebagai sesama cowok Ucap Rehvan Dengan udah kesal Lo Lo udah gak Tanya Divo Terpotong Yah Gue udah gak hape pebeli lagi Gue udah sembuh Berkat dokter pesika terhebat Yang menangani gue Sekarang lo udah puas Pergi lo Jangan pernah lo coba-coba ganggu cewek gue lagi Atau kalau enggak Gue bakal bikin lo ngerasain Apa yang sering disebut Dengan sebutan hipopebia itu sendiri Lo mau itu? Ancam Rehvan Mustahil Ucap Divo Penasaran Mustahil kenapa? Lo gak suka kenyataan Kalau gue ternyata udah gak hipopebia lagi Biar lo bisa sepuas hati Deketin cewek gue lagi gitu Tanya Rehvan Jangan ada kesal Enggak kok Enggak kayak gitu Yaudah kalau gitu Gue pulang dulu ya Sampaiin salam gue buat Clarissa Ucap Divo Menurut lo Apa gue akan dengan senang hati Sampaiin salam Gak pentingin lo itu? Tanya Rehvan Berbalik masuk ke dalam ruang Rawat Clarissa Eh tunggu Van Ucap Divo Menyentuh bau Rehvan Rehvan berbalik Dan kembali bersikap Santai pada Divo Lo masih suka sama cewek kan? Kayaknya sekarang gue udah mulai curiga deh Sama lo Divo Tanya Rehvan Ini udah gila apa lo? Tanya Divo Mengelak Lah Abisnya dari tadi Kalau gak pegang-pegang badan gue Kayaknya lo kayak belum puas gitu Jawab Rehvan Melipat tangan Yaudah kalau gitu gue pulang dulu Ntar gue kesini lagi Kalau Risa udah bangun Ucap Divo Dengan Adam ngejek Dan kalau sampai lo berani Balik lagi kesini Gue pastiin trauma gue bakal gue transfer ke lo Lo mau Ancam Rehvan Divo pun hanya tersenyum dan melangkah meninggalkan area ruangan rawat Clarissa Setelah memastikan bahwa Divo sudah menghilang Rehvan Rehvan pun segera berlari masuk ke dalam ruang rawat Clarissa Dan ia pun tertutup di lantai sambil tangannya menggosok-gosok kedua lengannya Suara tawa mengerikan itu kembali teringang di telinga rehvan Bayangkan Bayangan saat tangan-tangan gel teman-temannya merogoh masuk menelusuri bagian dalam kawisnya Dan mulai mencoba Dan mulai menjama permukaan kulitnya yang sensitif Kembali berputar pada kepalanya Keringat dingin mulai bercucuran di sekujur tubuhnya Dan ia pun mulai menggigil keras Ia mencoba untuk menutup mulutnya dengan menggigit pergelangan tangannya Dengan gigitan yang sangat erat Hingga berdarah Agar dia tidak menimbulkan suara yang tidak membuat Clarissa merasa khawatir Ia menyembunyikan trauma berat yang ternyata masih di hidapnya Tanpa ada yang memahami kondisinya Kembali ke masa kini Rehvan pun beranjak berdiri dari kursinya Dan menatap sedih ke arah luar jendela ruang rawat Kemudian ia pun menatap ke arah pergelangan tangannya yang terluka akibat gigitan Gimana bisa Riz? Gimana kita bisa tetap bersama Jika kondisiku masih seperti ini? Apa yang harus aku lakukan untuk bisa pulih dari keadaanku yang sekarang ini? Tanya Rehvan dalam hati Akhirnya siang itu Rehvan pun kembali berkonsultasi dengan dokter Yulina Bisa saja kondisi HP Pobiamu ini bisa saja disembuhkan dengan segera Ucap dokter Yulina Tapi dokter Dengan cara apa kondisi saya ini? Bisa segera dipulihkan? Saya ingin segera sembuh dok Saya ingin bisa segera mengingat tangan kasih saya lagi dok Saya mohon Tanya Rehvan dengan nada memohon Dengan metode hipnoterapi Jawab dokter Yulina Setelah selesai konsultasi dengan dokter Yulina Rehvan pun segera berdiskusi dengan segera keluarganya termasuk juga Clarissa dan juga Zia Hipnoterapi Tanya Rehvan kah? Iya mah Kata dokter Yulina Hanya dengan cara itulah penyakit aku bisa disembuhkan Jawab Rehvan Tapi bukannya di saat awal-awal konsultasimu Dokter Yulina sudah pernah mencobanya Tanya Rehvan kah? Iya mah Tapi kata dokter Yulina Dia tidak akan pernah berhenti mencobanya Sampai aku bisa benar-benar pulih Ucap Rehvan Iya mah Demi kesembuhan Rehvan Apapun yang ia inginkan coba lakukan Biarkan dia lakukan mah Bagaimanapun juga ini demi kesembuhannya Agar dia bisa kembali menjalin hubungan dengan kasihnya Clarissa Cobalah nak Cobalah metode itu Jika itu memang diperlukan Ucap Fernando Yulina Yulina Kau menganggung pelan Clarissa secara perlahan menggenggam tangan Rehvan Lakuin Van Lakuin sesuai dengan apa yang kamu inginkan Asalkan semuanya bisa kembali seperti sedia kalah Lakuin aja Van Jangan ragu Ucap Clarissa Yang masih duduk di kursi roda untuk memberi dukungan pada pacarnya Makasih Riz Aku janji Aku janji sama kamu Bahwa aku akan segera sembuh Dan aku akan melamar kamu segera setelah itu Ucap Rehvan Clarissa mengangguk pelan Air matanya mengalir Keesokan harinya Fernando Ivanka Astrid dan Zia Juga Clarissa yang saat itu masih duduk di kursi roda mengantarkan Rehvan Untuk menjalani metode akhir dalam proses penyembuhannya Kedepan ruangan dokter Yulina Tak lama kemudian dokter Yulina tiba di ruangannya Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai disini Sampai jumpa kembali di part berikutnya Saya Mang Dayun pamit untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati